Intro Sekarang kalau mau menikah, bagaimana caranya kalau orang tidak pacaran? Ada rahasianya, ada tiga poin besar di dalam hukum fikir kita, tanpa pacaran bisa nikah, bisa tahu siapa dia. Tidak perlu saya buka jilbabnya, lihat rambutnya. Tidak perlu harus tes dulu, cek dulu, pacaran setahun tidak perlu. Bagaimana caranya? Itu sudah hukum, hukum syarii, Allah turunkan dari langit. Ada tiga hal yang mendasar, ibu-ibu boleh lakukan, bapak-bapak boleh lakukan. Yang pertama, melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita, dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja. Itu hukum syarii begitu. Wanita kalau di nazar, dilihat, dilihat wajah dan telapak tangan. Itu tolong ukur. Kata ulama fikir, ini ilmu fikirnya ya, bukan dari saya. Hukum agama menjelaskan, wajah itu memberikan simbol dari kepala sampai ke perutnya. Dan telapak tangan memberikan simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Itu sudah rahasia umum di kalangan para ulama. Artinya hukum bukan rahasia lagi ya, hukum agama begitu. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Dan Nabi SAW menyuruh boleh melihat wajah dan telapak tangan. Itu tolong ukurnya saja. Artinya itulah yang akan sering kelihatan. Telapak tangan itu punggung ya. Punggung telapak tangan ya maksudnya. Bukan bagian dalam tapi punggungnya. Umumnya seperti itu. Maka yang dilihat dua hal ini. Tentu ini relatif. Jadi ibu boleh melihat bagian wajah si laki-laki tadi. Oh saya suka melihat alisnya, matanya, hidungnya. Itu bebas. Dalam hukum syari'i. Tapi sebatas wajah. Telapak tangan. Oh iya sudah. Selesai. Seperti itu tolong ukurnya. Artinya sebagai simbolik badan ya. Yang kedua, mengenali keluarganya. Mengenali keluarga ini, caranya adalah keluarga ayah dia itu akan mewariskan fisik. Akan mewariskan fisik kepada anak keturunan kita nanti. Keluarga ayah ya. Jadi kalau keluarga ayah itu tinggi besar badannya keluarga ayah dia, akan begitu keturunan kita. Enggak, ini secara global bu. Kita jangan ambil gini. Kita kalau nilai sesuatu jangan suktansial. Enggak bisa. Kita kalau nilai sesuatu itu cabang-cabang. Enggak bakal selesai masalahnya. Ini global. Kalau orang semuanya di Indonesia umumnya makan kerupuk. Enggak, enggak semua. Memang enggak semua. Tapi umumnya orang makan. Ini global, sifat global. Yang keluar ini pengecualian. Jadi saya bicara masalah global. Ini hukum syari'i begitu. Dan ini sudah dipraktekin. Ini bukan karangan dari saya. Ini sebuah hukum. Kemudian keluarganya itu diambil daripada hadis Bukhari. Ini kasus terjadi. Ada sahabat kulitnya putih, laki-laki. Istrinya putih. Menikah. Begitu hamil. Melahirkan istrinya. Anaknya kulitnya hitam. Hitam kelam anaknya. Hitam kayak orang Afrika. Itu hadis sahih. Lalu si suami spontan. Kalau cuma gelap sedikit mungkin. Ini dia putih. Istri putih ini hitam kelam. Kata si suami spontan. Kamu selingkuh. Hadis sahih ini. Kamu pasti selingkuh. Enggak mungkin. Saya putih ini. Kamu putih kok anaknya bisa begini. Kata istrinya. Demi Allah. Tidak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Ributlah dua orang ini. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan dipotong dulu ya. Saya biar cerita dulu. Nanti terakhir pertanyaan. Jadi tangkap dulu semua. Jadi akhirnya. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sampai berita ini. Beliau dapat wahyu. Beliau tanya si laki-laki. Kamu punya kakek hitam seperti ini gak? Kata si laki-laki apa? Ada. Dan masih hidup orangnya. Kata Nabi ini keturunannya itu. Artinya apa? Makanya sering kita temukan ibu sama ayah. Beda wajahnya dengan anaknya. Sering ketemu gak? Ini dari kakek-kakeknya. Dari keluarga. Dari pihak ayah. Ibu atau ayahnya. Ini hukum ya. Hukum syari'i artinya apa? Allah memberikan gambaran kepada kita seperti itu. Ada anak yang mirip. Ke ibu, ke ayah. Tapi yang jelas umumnya secara fisik cenderung kepada keluarga ayah. Kalau karakter umumnya turun dari keluarga ibu. Karakter. Saya mau menikah dengan seseorang. Gimana caranya saya tahu sifat-sifat umumnya? Maka lebih cenderung dilihat kepada keluarga ibunya. Keluarga ibu itu mewariskan karakternya. Oh keluarga umumnya ibunya itu dosen, guru-guru, pedagang. Oh orang baik-baik, keluarga baik-baik. Ya sudah itu sudah umum. Umumnya. Jangan bicara subtansialnya. Umum. Secara global sudah begitu. Karena nanti kalau kita bicara subtansial, bisa saja anak ini terpengaruh dengan poin yang ketiga. Harus satu sama yang lain berhubungan ya. Melihat fisik, mengenali keluarga. Dan yang ketiga adalah mengenali lingkungannya. Lingkungan. Dia kuliah di mana? Dia kerja di mana? Biasanya kalau bahasa, bolehkah bertanya? Boleh. Hobi kamu apa? Kalau weekend kamu ke mana? Oh saya biasanya ke karaoke. Saya biasa ke bar. Saya biasa kumpul sama teman saya ke pantai. Saya hobi naik gunung. Saya ini. Dari situ sudah bisa ditangkap. Oh iya lingkungannya. Oh saya kalau weekend, saya taklim. Pengajian di sana. Kalau azan, saya sholat di sini. Kan gitu. Lingkungan membentuk. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Ingat, ini majlis ilmu. Ta'lim agama. Bukan karangan saya. Kata Nabi SAW. Seseorang sesuai dengan agama. Temannya. Di mana lingkungannya dia. Boleh sebelum nikah kita tanya. Kamu bekerjanya di mana? Kamu di bidang apa? Oh saya biasa, saya kerja rentenir. Misal. Saya, siapa kamu kerjanya Pak? Oh saya pemilik hotel. Hotelnya di sana terkenal. Tempat itu suka banyak berzinahan. Sudah bisa jadi tolong ukur. Tengkok Salman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!